selamat datang kembali di channel youtube custom design engineering kali ini kita akan membuat assembly dari 4 cylinder engine atau mesin 4 cylinder part yang telah kita buat tadi akan kita gabungkan ke dalam sebuah assembly dan kita akan menambahkan animasi dari sebuah 4 cylinder engine jangan lupa di like dan subscribe semoga video ini bermanfaat untuk kita semua lalu kita mulai kita buka assembly, ok lalu kita akan ditampilkan, kita akan input part, pertama kita input crankshaft kita ubah jadi background upline wide, right plane, sketch, normal tuh kita akan menambahkan line terlebih dahulu kita tarik centerline secara horizontal, vertical lalu centerline lagi secara vertical centerline lagi secara vertical centerline lagi secara vertical oke kita buat 5 centerline secara vertical dan pastikan semua centerline yang telah kita buat itu memiliki relation vertical kita pastikan semua centerline vertikal oke, lalu kita atur jaraknya dari tiap centerline ini kita atur distansinya 156 mm lalu disini 114 cm ini juga 114 cm ini juga 114 cm dan jarak titik aksis ke originnya dari titiknya kita atur disini ini jarak terakhir yaitu 90 mm oke kita lihat begini tampilannya lalu kita exit sketch lalu kita crankshaft akan kita float terlebih dahulu supaya bisa dipindahkan, disini ada menu float, klik kanan float, oke saya coba kita geser ya, ternyata sudah bisa ya lalu kita akan menggabungkan dari sketch dan crankshaft mat, kita pilih relationnya concentric seperti ini, oke lalu kita face dari crankshaft ke titik sudut concentric konsen, oke coba putar, sudah bisa di rotate ya lanjut kita input parts dari silindernya berupa piston, piston ring, connecting rod, connecting rod cut, dan piston pin oke kita input semuanya dan kita akan gabungkan menjadi sebuah silinder oke seperti ini ya kita lanjut ok, lalu kita akan gabungkan piston dan piston pin kita pilih disini relation terlebih dahulu berupa piston front plane dan kita akan gabungkan front plane dari piston dan front plane dari piston pin sehingga sejajar oke nah seperti ini, oke lalu kita mat, kita masukkan piston pin ke dalam hole di piston oke lalu kita akan gabungkan piston ring dan piston ke dalam sisi cut extrude ya oke lalu kita pertemukan sisi dari piston ring dan piston seperti ini dan ini oke sudah bertemu, klik ok nah lalu kita akan mencoba menduplikatnya dengan cara disini kita cari copy with match kita copy with match bagian piston ring dan kita pilih linean pattern dan disini kita pilih sisi bagian atasnya yaitu linear pattern juga oke oke kita ulangi sekali lagi langkahnya sama kita klik linear pattern dan untuk match konsiden sama dengan tadi oke nah piston dan piston ring setelah bergabung lalu kita akan gabungkan antara connecting rod dan piston kita match lalu kita cari disini yang pertama itu kita tambahkan relation berupa connecting rod front plane dan piston front plane nah langsung sejajar oke lalu kita akan gabungkan kita masukkan piston pin ke dalam crank shaft sorry piston pin dan ke dalam connecting rod oke langsung otomatis dari program solidworks lalu kita akan menggabungkan connecting rod cap dan connecting rod pertama kita perlu merotate dari connecting rod cap disini ada rotate komponen kita rotate kita arahkan mouse seperti ini oke cukup lalu kita tambahkan match kita hubungkan hold di connecting rod cap dan hold di connecting rod seperti ini oke kita geser terlebih dahulu bisa supaya mempermudah memperjelas hold sama-sama hold kita tambahkan match oke lalu kita tambahkan kita pertemukan sisi dari connecting rod cap dan connecting rod oke seperti ini ya oke jadi dari silinder satu silinder engine telah selesai kita assembly ya lalu kita akan assembly dari silinder kepada ke sebuah crank shaft mat kita tidak menggunakan standard match kita akan menggunakan advanced match kita pilih width kita pilih sisi dari connecting rod lalu sisi dari crank shaft seperti ini oke ini contohnya dari width reference dan type reference dari advanced match oke lalu kita akan gunakan standard match coincident eh sorry concentric kita hubungkan connecting rod dan porous oke lalu kita hubungkan lagi concentric piston dan centerline oke kita akan copy width match dari cylinders kita akan copy width match cylinder engine ya copy width match kita klik semua part yang ada di cylinder piston connecting piston ring piston ring piston pin connecting rod connecting rod cap kita klik disini next ada disini kita klik sisi dari crank shaft seperti ini tampilannya oke lanjut kita klik porous dari crank shaft lalu kita akan pertemukan dengan bagian centerline yang telah kita sketch tadi ini centerline nya ya oke ya kan tampilannya akan seperti ini klik oke kita ulangi kita ulangi hal yang sama kepada sisi berikutnya ya untuk sisi di crank shaft untuk menduplikat dari cylinder sama bagian width disini lalu bagian porous dan bagian centerline oke seperti ini ya tampilannya jadi copy width match ini sangat membantu kita untuk menduplikat part sehingga kita tidak perlu mengassembly dan membuat ulang lagi ya kita lakukan hal yang sama kepada crank shaft sisi satu lagi width lalu bagian porous dan bagian centerline oke seperti inilah tampilannya jadi kita telah memiliki empat silinder dari satu assembly karena kita menggunakan fitur disitu copy weight match nantinya kita akan coba menambahkan basic motion atau animasi dari pergerakan dari porous cylinder engine oke lalu kita akan hide dari sketch yang telah kita buat kita akan menambahkan motion study kita coba rotate terlebih dahulu oke sudah bisa berputar kita akan posisikan untuk menambahkan animasi kita posisikan force cylinder engine di posisi yang tepat kita sini klik kanan zoom in atau zoom out kita perbesar sedikit kita select lalu klik motion study lalu disini kita drag ke atas kita atur dulu frames per second yaitu 6 second saja oke lalu kita atur timernya disini 6 second kita tambahkan motor untuk rotate nya rotary motor kita tetap rotate motor kita disini pilih komponennya crank shaft kita pilih disini 50 rpm jadi ada 50 kali putaran dalam 1 menit kita coba calculate nah dari calculate ini calculate akan menghitung berapa banyak pergerakan yang akan ditambahkan dan akan dianimasikan selama proses basic motion dari 4 cylinder engine kita tunggu beberapa proses maka dari proses calculate ini akan membaca semua pergerakannya dari animation frames per second dan kecepatan rotary motor yang telah kita setting sebelumnya kita bisa nambahkan berapa lebih dari 50 rpm atau menambahkan lebih dari 6 second bisa kita buat cuma kita disini cuma pakai 6 second oke seperti ini animasinya kita perkecil ini adalah tampilannya jadi fungsi dari axis itu mempermudah kita tadi ya kita bisa play break normal loop atau langsung ya jadi fungsi dari sketch itu sendiri adalah untuk mempermudah kita men mensejajarkan dari silinder sehingga membentuk animasi yang cocok dan menarik langsung aja kita save rebuild and save document kita save partnya assembly nya yaitu for silinder engine save oke mungkin sekian dari tutorial for jelan engine semoga kalian dicuka dengan video ini semoga bermanfaat terima kasih telah menonton selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati